Halo, jumpa lagi sahabat belajar engineer Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi ya Untuk tutorial penggunaan etap Yang sebelumnya sudah kita jelaskan untuk Star Protective Device ya Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Untuk permintaan dari sahabat belajar engineer Mengenai art flash ya Art flash Jadi art flash di etap 12.6 ini Dia masuk ke dalam short circuit analyst Kalau teman-teman di etap yang terbaru Dia sudah mempunyai menu sendiri Art flash Art flash itu apa? Sebenarnya art flash adalah Simulasi yang dapat memberikan kita tahu Ke informasi Apakah daerah tersebut berbahaya Dan harus menggunakan alat penelindung diri itu Levelnya apa? Jadi di level Personal Protective Equipment Atau PBI Atau APD yang digunakan itu ada levelnya Levelnya seperti ini Saya akan jelaskan disini Dia ada level dari Energi yang dapat disebabkan Apabila terjadi ledakan Satuannya kalori per cm persegi Disini ada kategorinya Dan kemudian dari kategori ini Akan menentukan jenis-jenis APD yang harus kita gunakan Itu seintinya untuk art flash Study ya Oke kita langsung saja Untuk mendalami lebih detail Yang pertama kita harus lihat dulu Di source circuit defaultnya disini Disini ada menu art flash ya Di menu art flash ini dibiarkan Seperti itu saja tidak apa Disini juga Ada art flash data Nah disini art flash datanya disini Kita bisa dapat edit disini Nah ini yang tadi saya sebutkan Kategori-kategori yang dapat dimasukkan Ini adalah energi yang dapat dihasilkan Ketika terjadi ledakan pada Misalnya pada kubikel Satuannya kalori per cm persegi ya Kalau dia sampai 2 Berarti level A Sama 4 level B Dan seterusnya Itu yang kita dapat lihat Di source circuit Analisnya Selanjutnya kita langsung masuk aja Jadi intinya adalah Nanti kita akan merunning Art flash ini Disini art flash ini Dan melihat berapa energi Yang dihasilkan ketika terjadi ledakan Nah salah harus kita tentukan dulu Bass yang akan kita simulasikan Seperti di source circuit pada umumnya Sebelum itu kita harus Masukkan dulu Untuk rating-rating seperti awal Ratingnya disini ya Nah Tadinya ini order ya Saya ganti menjadi switchgear Karena memang kondisinya switchgear Nah continuous ini Itu adalah kita harus mempertimbangkan Harus Continuous yang mengalir Pada bass tersebut Atau kubikal tersebut Sesuai dengan Silos flow Nanti kita dapat ganti ya Selanjutnya Peaknya ini pun juga Harus kita Tentukan Nah selanjutnya Disini adalah Orientation Disini adalah Orientation untuk konduktor Konduktornya bisa kita lihat Vertikal Disusun secara vertical Atau bus pernya Kita susun vertikal Atau horizontal Disini jenisnya Aluminum atau koper Nah terminasinya pun Seperti itu Nah selanjutnya Disini Ini standarnya ya Standar yang digunakan Untuk nanti kita Mulai dari Pondris dan sebagainya Selanjutnya Art flash Nah ini menu art flash Sebelumnya ini tidak ada ya Ini kosong Ini juga kosong Nah ini akan muncul Ketika kita sudah run Nah ketika sudah run Akan muncul seperti ini Dan kita dapat menentukan sendiri Misal kita Bulatkan ya Dari 1,9 menjadi 2 Dan sepertinya Dan selanjutnya Nah ini clearing time juga Kita bisa tentukan sendiri Berapa dan sebagainya Nah ini adalah Yang tadi saya bilangkan Ini Insiden energi yang diizinkan ya Berapa ya Nanti yang sesuai dengan Hasil Apa namanya Hasil dari Simulasi Nah ini bisa di print ya Di print tersebut Sebagai penanda Sebagai penanda Atau tagging Yang dapat dipasang Di Kubikel Atau peralatan Nah ini Art flash Pondrisnya Jaraknya bisa 1,3 Meter Calornya bisa 2,5 Ini hasil Hasil dari simulasi ya Working distance nya sekian Dia harus menggunakan Kategori 1 Dan sebagainya Dan sebagainya Nah ini Bisa nanti di print Dan ditempelkan Menjadi PPI Untuk sign ya Untuk label Oke kita langsung aja Kita harus Memilih salah satu Vault Kita kasih vault disini ya Kita langsung run Oke kita run Nah Sebenernya itu lama Tapi karena Saya sudah run sebelumnya Jadi agak cepat Dan juga tergantung Spek laptop nya ya Nah disini akan Otomatis Menghasilkan Beberapa item ya Yang pertama adalah Arus hubungan singkat Yang terjadi Yang kedua level B Level B yang tadi Seperti yang dijelaskan Disini ya Level B Level B Karena dia Sampai 4 ya Kenapa dia sampai 4 Eh karena Level B itu sampai 4 Kalori Per cm persegi Karena Energi yang Dihasilkan adalah 2,38 Per cm persegi Itu ya Nah ini semua sudah Menjadi rekomendasi Dan akan muncul Yang di Seperti tadi tuh Kita bisa masukkan Yang kedalam Sini tadi ya Arus flash tadi Dan dimasukkan ke user define Ini otomatis Nanti akan muncul disini Saya akan memberi contoh Yang belum Belum Dilakukan run Nah dia akan Kosong seperti ini Nanti ketika sudah Di run Akan muncul Di Di properties Di archflex Yang seperti tadi Dan dapat Di Apa namanya Dan dapat Di brand ya Sesuai dengan Kebutuhan Dan Keinginan kita Dan selanjutnya Kita sudah mengetahui Dia mempunyai Energi sebesar 2,38 Kalau daripada cm persegi Masuk ke level B Sehingga kita dapat Menentukan Jenis APD Atau PPI Kategori yang Harus digunakan Nah disini Dia karena Kategori B Ini 0 itu A 1 itu B C D dan E Nah sehingga dia masuk Kategori A Sehingga harus Dipenuhilah APD yang harus Digunakan Untuk Menghindari Archflex Ketika Terjadi gangguan Atau ledakan Oke Seperti biasa Ini dapat juga Dibuat report Disini Report manager Summary Ini Energinya berapa Atau Energinya berapa Bisa juga Terserah dari teman-teman Contoh ya Oke Nah Seperti yang tadi Disini ada Reportnya Reportnya Seperti ini Harus Hukum singkatnya berapa Energinya berapa Working distance Jadi jarak aman Untuk bekerjanya berapa Energi levelnya berapa Oke Itu saja Yang dapat Kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Terima kasih